selamat menikmati secara online bagi mahasiswa yang mengikuti praktikum kimia dasar secara offline juga bisa melihat video ini untuk mendengarkan penjelasan mengenai format laporan yang akan saya sampaikan baik langsung saja jadi untuk percobaan ke-9 tentang titrasi asam basah bisa kalian buka di buku petunjuk praktikum halaman 38 nah ada pun tujuan dari percobaan hari ini adalah untuk menentukan konsentrasi dari larutan asam cuka pasaran jadi yang digunakan untuk percobaan ke-9 larutan sampelnya itu adalah asam cuka pasaran seperti ini ya seperti ini kemudian metode yang digunakan adalah metode titrasi menggunakan larutan NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya nah untuk mengetahui konsentrasi larutan NaOH secara pasti sebelumnya harus dilakukan standarisasi terlebih dahulu selanjutnya saya jelaskan untuk alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hari ini untuk alat yang digunakan adalah buret yang pertama kemudian ada ellenmeyer corong kaca jika dibutuhkan kemudian pipet volume dengan jenis volume 1mm dan 5mm kemudian labu ukur 100mm statif dan klem dan beberapa alat yang lainnya untuk bahannya yang digunakan adalah sebagai larutan titrannya larutan titran yang digunakan adalah larutan NaOH 0,05 normal larutan NaOH 0,05 normal dimana untuk perhitungan cara membuatnya bisa kalian tulis nanti ya di laporan bagaimana cara membuat larutan NaOH 0,05 normal berapa masa NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut sebanyak 100mm selanjutnya untuk menstandarisasi larutan NaOH standarisasi ini maksudnya adalah untuk mengetahui secara pasti berapa konsentrasi dari larutan NaOH mengapa perlu disandarisasi disini karena NaOH itu sifatnya hikroskopis atau bisa menyerap air itu tentunya akan mempengaruhi konsentrasi dari larutan NaOH itu sendiri sehingga untuk mengetahui konsentrasinya secara pasti maka dilakukan proses standarisasi nah standarisasi larutan NaOH itu dilakukan dengan menggunakan larutan asam oksalat disini H2C2O4 dengan konsentrasi 0,05 normal nah ini nanti juga kalian hitung berapa masa asam oksalat yang dibutuhkan untuk membuat larutan asam oksalat 0,05 normal sebanyak 100mm selanjutnya bahan yang digunakan disini ada asam cuka pasaran yang ini ya boleh juga menggunakan yang ini jadi bebas menggunakan yang mana kemudian ada indikator PP atau fenoktalen kemudian ada aquades itu adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hari ini untuk prosedur kerjanya disini ada yang saya revisi untuk larutan NaOHnya konsentrasi yang digunakan tetap yaitu 0,05 normal kemudian volume asam oksalat yang digunakan untuk titrasi adalah 5mm jadi larutan NaOH 0,05 normal itu dimasukkan ke dalam buret sampai tanda 0 ya kemudian untuk proses standarisasi ya larutan asam oksalat 0,05 normal yang digunakan itu sebanyak 5mm jadi 5mm asam oksalat 0,05 normal yang diambil secara kuantitatif menggunakan pipet volume 5mm dimasukkan ke dalam Ellen Mayer dan ke dalam Ellen Mayer ditambahkan dengan 3 tetes indikator fenoktalen atau PP kemudian dilakukan proses titrasi itu untuk proses standarisasinya kemudian yang kedua untuk penentuan keadaan asam cuka pasaran nah disini karena konsentrasinya disini itu lumayan pekat ya sehingga membutuhkan banyak sekali larutan titran untuk proses titrasinya maka sampel ini akan saya encerkan dengan mengambil 1mm larutan asam cuka pasaran ini yang diencerkan menjadi 100mm menggunakan aquades nah kemudian setelah diencerkan diambil 5mm larutan asam cuka sampelnya ini kemudian dimasukkan ke dalam Ellen Mayer dan ditambahkan dengan 3 tetes indikator PP kemudian dititrasi untuk prosesnya dilakukan 3 kali pengulangan untuk prosedur standarisasi larutan disini tidak saya tampilkan di video tapi nanti akan saya cantumkan berapa nilai konsentrasi NaOH yang sudah distandarisasi nah yang akan saya tampilkan disini di video adalah langsung pada penentuan keadaan asam cuka pasaran yaitu proses titrasinya sampelnya menggunakan asam cuka kemudian titran yang digunakan adalah titran NaOH larutan NaOH 0,05 normal dengan indikator adalah phenolphtalin baik kita langsung baik disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini namanya statif ini adalah statifnya yang ini klemnya nah ini adalah buret dimana sebelum digunakan buretnya ini harus diberi paslin terlebih dahulu disini jadi disini ini harus diberi paslin terlebih dahulu nah pemberian paslinnya itu tidak boleh terlalu banyak jadi dioleskan saja sedikit ini berguna untuk ini ya biar nanti tidak tidak gampang atau biar nanti itu gampang dibuka ini tidak ceket kemudian disini sudah saya masukkan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,05 normal kemudian untuk proses selanjutnya saya akan membuat larutan sampel pengenceran larutan sampel dengan menggunakan ini ya nah ini dengan menggunakan pipet volume 5 mili pipet volume 5 mili dan ini dibantu dengan menggunakan bol pipet diletakkan disini begini penggunaannya ini 1 mili ya untuk membuat larutan sampelnya itu saya ambil 1 mili jadi menggunakan pipet volume ini ya pipet volume nya itu adalah 1 mili ini 1 mili nah menggunakan pipet volume 1 mili ini larutan sampelnya larutan pipetnya saya ambil 1 mili caranya disini bol pipetnya ini setelah dimasukkan ke dalam eh setelah pipet volume nya dimasukkan ke dalam bol pipet kalian pencet yang tombol S nah yang di tengah ini kalian pencet ini kemudian sampai nanti larutannya terangkat nah ini nanti ketika larutan sudah mencapai pada tanda batas disini dihentikan ini saya ambil dulu nah setelah diambil kemudian dikeluarkan dengan mencet tombol yang kayak ini nah kalau sudah keluar semua nanti sisa larutan yang ada pada movie pad ini bisa kalian keluarkan dengan menekan tombol yang ini jadi ini di tekan begini sudah jadi masukkan ke dalam labu ukur selanjutnya yaitu menambahkan akuades nah jadi yang ada pada labu ukur ini kemudian ditambahkan dengan akuades sampai tanda batas nah ini ketika sudah mendekati tanda batas jadi kalian bisa tandakan akuades dengan pelan-pelan nah bisa dilihat disini ya nah ini tapi nanti kalau misalkan kalian membuat tolong diletakkan di tempat yang rata ya jadi biar jelas nanti tanda batasnya itu gak miring-miring nah ini nah pembacaannya harus berdasarkan maniskus cekung nah ini bisa dilihat tanda batasnya disini tanda batasnya disini nah untuk maniskus cekungnya sudah sesuai dengan tanda batas nah setelah selesai ditambahkan memang akuades selanjutnya ditutup kemudian digoyang-goyangkan ini cara membuat larutannya nah setelah selesai ini bisa digunakan sebagai larutan sampel proses selanjutnya yaitu momy pad sebanyak 5 mili larutan sampel yang sudah diencerkan disini diambil 5 mili proses pengambilannya ini harus secara kuantitatif ya jadi yang digunakan adalah alat gelas yang kuantitatif yaitu pipet volume kemudian setelah diambil 5 mili ini dimasukkan ke dalam ellenmeyer disini dimasukkan ke dalam ellenmeyer setelah selesai dilanjutkan dengan titrasi sebelum titrasi dilakukan jangan lupa untuk menambahkan indikator PP indikator PP yang ditambahkan itu 3 tetas kemudian dilakukan proses titrasi cara melakukan titrasi ini ya cara melakukan titrasi titrasi itu dilakukan oleh satu orang sebelah tangan sebelah kiri bisa memegang ellenmeyernya ini tangan sebelah kiri memegang ellenmeyernya kemudian tangan sebelah kanan bisa memutar kerannya begini jadi dilakukan titrasi dengan membuka kerannya secara pelan-pelan sambil menggoyang-goyang larutan larutan sampelnya ini kalau sudah agak warna pink berarti titrasinya harus dibuat lebih pelan dilakukan proses titrasi sampai terjadi perubahan tarutan berwarna pink ini saya mudahnya jadi kidal karena videonya biar gampang dilihat selamat menikmati kalau mau dilubah tangan kanannya memegang ellenmeyer tangan kiri memegang kerannya juga tidak masalah ini tadi warnanya sudah mulai pink ya sudah mulai pink tapi ketika digoyang-goyangkan lagi warna pink menjadi hilang jadi itu masih belum mencapai titik akhir titrasi jadi dilakukan titrasi lagi nah ini titik akhir titrasinya seperti ini kalau dilihat ini warnanya sudah pink soft warnanya pink soft yang menandakan bahwa sudah tercapai titik akhir titrasi pada proses titrasi untuk mengetahui konsentrasi asam cuka pasaran dengan menggunakan titran MAOH jadi titrasinya ini sudah bisa dihentikan baik setelah melakukan proses titrasi sampai diperoleh warna pink soft ini ya warna pink jangan lupa untuk menuliskan berapa volume MAOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi nah jika dilihat disini ini tanda 0 disini ya mungkin ini kurang jelas jadi tanda 0 itu disini tanda 0 itu disini kalau dilihat maka proses titrasinya ini membutuhkan volume MAOH sebanyak 9,5 mili disini ini 9,5 mili sekitar 9,5 nah ini untuk lebih jelasnya disini bisa dilihat ini volumenya adalah 9,6 jadi yang dilihat itu adalah meniskus cekung yang ada di bawah itu ini ya ternyata 9,7 9,7 jadi yang dilihat itu adalah garis batas bawahnya nah ini ini 9,7 ini bisa kalian lihat lagi nah itu ini untuk hasil yang sudah dititrasi warnanya pink soft nah ini adalah hasil ditrasi untuk yang jumlah NAOH itu berlebih jadi kalau misalkan setelah titik akhir titrasi itu tetap ditambahkan sejumlah NAOH ke dalam larutan sampel maka warna pinknya itu nanti akan menjadi warna pink yang menor nah hasilnya seperti ini pinknya lebih tua dan ini nanti akhirnya tidak secara representatif menunjukkan jumlah analit yang ada dalam sampel gitu baik selanjutnya disini saya akan menjelaskan mengenai format laporan untuk titrasi asam basah sebentar ya nah ini untuk format laporannya yang laporan ini nanti ditulis tangan kemudian difoto dijadikan pdf dan dikumpulkan melalui baik google form ataupun add link jadi nanti sesuai dengan kelas masing-masing nah yang pertama disini formatnya judul judul penelitian eh judul percobaannya kemudian yang kedua adalah tujuan percobaan untuk tujuan percobaannya ini disesuaikan dengan yang dilakukan di laboratorium sudah saya jelaskan juga sebelumnya kemudian yang ketiga alat dan bahan yang digunakan yang keempat prosedur kerjanya untuk prosedur kerja juga disesuaikan dengan yang dilakukan di laboratorium atau disesuaikan dengan video yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya nah untuk prosedur kerjanya karena untuk standarisasi NAU tidak saya berikan contohnya bisa digunakan digunakan contoh yang perhitungan sampel nah disesuaikan dengan yang saya jelaskan dan contohnya bisa kalian lihat di buku petunjuk pratikum nah kalau di buku petunjuk pratikum ini ada pada halaman 38 untuk prosedur kerja bisa kalian lihat di halaman 39 selanjutnya hasil nah untuk hasilnya disini untuk standarisasi NAOH maupun penentuan konsentrasi sampel masing-masing dilakukan secara duplo yang pertama disini ya saya saya jelaskan pertama fotonya foto yang diambil ini adalah foto ketika titik akhir titrasi sudah tercapai jadi ketika sudah berwarna pink soft itu yang difoto kemudian ditempel disini nah di bawahnya kalian tambahkan berapa volume NAOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi selanjutnya berapa volume asam oksalat yang digunakan untuk titrasi ini untuk standarisasi NAOH selanjutnya untuk penentuan konsentrasi sampel seperti sebelumnya fotonya ditempel kemudian volume NAOH dan volume sampelnya dari dua percobaan ini kemudian di rata-rata berapa volume NAOH dan berapa volume asam osalat maupun volume sampelnya ini untuk hasilnya kemudian oh iya untuk yang online silahkan men-screenshot foto yang ada pada video ini untuk standarisasi NAOH fotonya yang di-screenshot juga sama yaitu ketika perentuan konsentrasi sampel foto yang di-screenshot nah begitu kemudian untuk perhitungan saya jelaskan di slide berikutnya sebentar lagi yang ketujuh yang harus kalian tulis adalah reaksi kimianya baik antara NAOH dengan asam osalat ataupun NAOH dengan asam asetat untuk reaksi kimianya tolong dituliskan secara lengkap dan setara nah ini untuk perhitungannya disini yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah perhitungan mengenai pembuatan larutan NAOH dengan konsentrasi 0,05 normal karena disini satuannya normal maka kalian ubah dulu menjadi molaritas dimana rumusnya adalah normalitas dibagi dengan valensi valensi ini jumlah OH nya kemudian setelah diketahui molaritasnya kalian cari masanya dengan mensubstitusikan nilai molaritas ke sini di molaritas ini kemudian gram per MR MR nya adalah MR NAOH kemudian kali seribu per mili nah milinya ini kalian tulis 100 milinya ini ditulis 100 untuk MR nya itu 40 ini untuk pembuatan NAOH selanjutnya adalah untuk pembuatan asam oksalat dengan konsentrasi 0,05 normal nah untuk pembuatan asam oksalat disini ada yang saya ralat asam oksalat ini rupusnya H2 C2 O4 jadi untuk mencari molaritas dari normalitas maka M besar sama dengan N besar dibagi jumlah H plus nya ini bukan jumlah OH tetapi jumlah H plus nya saya ulang lagi disini adalah jumlah H plus untuk valensin itu jumlah H plus nah rumus asam oksalat H2 C2 O4 setelah diketahui molaritasnya selanjutnya kalian cari masanya nah nah dari rumus ini untuk volumenya atau berapa ala buku yang digunakan ini milinya diganti 100 jadi sama antara NAUH dengan asam oksalat itu volumenya sama-sama 100 selanjutnya untuk yang nomor 3 ini perhitungan mengenai standarisasi NAUH disini dituliskan boleh dibalik misalkan yang di sebelah sini ini asam oksalat yang di sebelah sini NAUH boleh seperti itu hanya untuk substitusi atau memasukkan nilai N1 V1 N2 dan V2 itu tidak boleh tertukar baik saya jelaskan yang NAUH disini NAUH itu N1 kali V1 dan asam oksalat N2 V2 standarisasi NAUH ini digunakan untuk mencari atau untuk mengetahui secara pasti berapa konsentrasi dari NAUH yang akan digunakan dalam proses penelitiannya atau dalam proses penentuan konsentrasi sampelnya nah disini NAUH yang digunakan N-nya ini akan dicari normalitasnya akan dicari V1-nya adalah volume NAUH yang dibutuhkan pada proses titrasi jadi ini V1 ini data dari data percobaan N2 ini adalah konsentrasi asam oksalat nah disini asam oksalat itu berperan sebagai standar primer standar primer itu konsentrasinya sudah pasti dan sudah diketahui nah untuk asam oksalat normalitasnya disini sesuai dengan yang dibuat pada sebelumnya yaitu 0,05 normal kemudian volume asam oksalatnya sesuai dengan yang digunakan untuk titrasi setelah disubstitusikan kalian hitung berapakah N1 nya nah disini saya misalkan nilai N1 itu A nah selanjutnya yang keempat adalah penentuan konsentrasi sampel sama ya seperti yang sebelumnya ini NAUH ini sampel N1 kali V1 N2 kali V2 N1 ini adalah konsentrasi dari NAUH yang sudah diperoleh dari perhitungan sebelumnya yaitu nilai A kali V1 V1 nya ini adalah volume NAUH yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi yaitu ketika terjadi perubahan warna menjadi pink soft ada pada data percobaan N2 ini dicari V2 nya adalah volume sampel volume yang digunakan untuk titrasi nya itu berapa setelah disubstitusikan kalian hitung berapa N2 nya misalkan disini saya tulis B nah dari sini kemudian kalian ubah menjadi molaritas dimana N2 atau B itu sama dengan molaritas kali valensi atau jumlah H plus nya karena mengapa H plus karena sampelnya CH3 COOH atau asam cuka asam cuka itu CH3 COOH jadi jumlah H plus nya ini berapa untuk CH3 COOH dituliskan disini oh ini sudah saya tulis ya M besar sama dengan B dibagi dengan jumlah H plus nya jumlah H plus nya 1 nah saya misalkan disini nilainya adalah C nah setelah diketahui nilai C karena sampel yang kalian gunakan untuk proses titrasi itu berasal dari proses pengenceran yaitu 1 mili asam cuka pasarannya diencerkan menjadi 100 mili maka untuk mengetahui konsentrasi sebelum pengencerannya dicari dulu dengan menggunakan rumus ini nah sebelum pengenceran sama dengan setelah pengenceran M1 V1 sama dengan M2 V2 disubstitusikan M1 nya itu dicari V1 nya adalah 1 mili kemudian M2 nya nilai C V2 nya adalah volume pengencerannya yaitu 100 mili nah kalian hitung berapakah M1 nya misalkan ketemu D nah jadi untuk perhitungannya seperti ini nah selanjutnya ini adalah data percobaan untuk mahasiswa yang praktikumnya dilakukan secara online disini untuk proses standarisasi volume NaOH nya ini untuk percobaan pertama 9,9 mili untuk percobaan kedua 10,1 mili kemudian untuk asam oksalatnya volumenya masing-masing 5 mili kemudian kalian rata-rata berapa jumlahnya nah yang dimasukkan ke dalam rumus yang atau perhitungan yang sebelumnya itu adalah yang rata-ratanya untuk penentuan sampel juga begitu nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk percobaan ke 9 yaitu titrasi asam basah semoga bermanfaat apabila ada yang ditanyakan bisa japri di WA Group sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati